Intro Seorang wanita parubaya tewas dan seorang anak prianya mengalami cedera patah tangan setelah sebelumnya dijamret oleh seorang pelaku dengan menggunakan sepeda motor di jalan lintas Sumatera, Kisaran, Asahan. Sedangkan anak putri almarhum yang mendengar kabar kalau ibunya tewas menangis histeris di rumah sakit umum Kisaran. Sementara petugas polisi masih memburu pelaku penjamretan. Anak korban penjamretan ini menangis histeris setelah mengetahui almarhum Ida ibunya tewas seakibat dijamret. Kedua korban terjatuh ke asfal setelah motor yang mereka kendarai terseret akibat tas yang disandang korban ditarik oleh pelaku. Polisi yang mengetahui peristiwa ini langsung turun ke lokasi kejadian dan memintai keterangan anak korban yang selamat dari maut. Kejadian berawal saat korban dan anaknya pulang dari Kabupaten Batubara menuju Kisaran. Di tengah perjalanan korban dipepet pelaku dan menarik tas korban hingga keduanya terjatuh. Kisaran. 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 Kasus ini kini masih ditangani oleh pihak kepolisian Resort Asahan dengan memburu pelaku penjamretan. Sedangkan korban tewas langsung dibawa pihak keluarga untuk disemayangkan di rumah duka. Dari Sumatera Utara, Agus Salim Triberata TV, Salam Triberata.